Taubatan nasuhah ini memang butuh proses. Orang yang bertaubat itu seperti orang yang berjuang, berjihad. Sekarang dia bertaubat, besok dia akan mengulang lagi. Kemudian dia bertaubat lagi, dia akan mengulang lagi. Kemudian dia bertaubat lagi, dia akan mengulang lagi. Inilah manusia. Jangan beranggapan kalau orang sudah bertaubat, kemudian dia maksum, tak melakukan dosa, tidak. Justru yang namanya manusia akan selalu mengulang kemaksiatan yang dia lakukan. Sengaja atau tidak sengaja. Makanya selama hayat masih dikandung badan, selama kiamat belum datang, selama azal belum sampai tenggorokan, pintu taubat selalu terbuka. Oleh karena itu, Rasulullah SAW ini ajarkan kita untuk banyak beristighfar. Bahkan beliau sendiri saja melakukan istighfar 70-100 kali dalam satu hari. Ini menandakan bahwa manusia tempatnya salah dan dosa. Jadi, boleh dia mengulang-ulang taubat. Yang tidak boleh, sengaja dia mengulang kemaksiatan. Ya, Masya Allah.